Terima kasih. Saya sebutkan, tidak sebutin nomornya. Nomornya adalah 02, kemudian des 03, garis miring AP3, des press, garis miring pan, titik MK, kemudian garis miring 03, dan garis miring 2024. Jelas ya? Oke, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerima pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini. Ini memang masih ada bukti-bukti yang belum kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan lengkapi bukti-bukti yang belum sempat kita binding, belum sempat kita bundel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini itu akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Nah, saudara-saudara permohonan kami cukup tebal, itu 151 halaman. Itu belum disertai dengan, belum termasuk bukti-bukti dan lampiran yang lain. Tentu ada posita seperti biasa, ada petitum. Nah, saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal secara sangat umum, karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di MK nantinya. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan Paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaktarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini, saya ingin memberikan semacam indikasi. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pembentuan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bukatan MK mas, kedua paslon mas, satu dan tiga mas. Dari paslon satu, paslon tiga, jika ada hal yang kurang berkena, sudah ada jalurnya masing-masing. Artinya dengan penipan itu sesuai enggak mas dengan hasil lebih pas yang masih? Iya munggu, diproses aja melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya munggu, itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor satu, nomor tiga, ada hal-hal yang kurang berkena, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang? Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkena, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.